Jalan Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar pertemuan tertutup bersama Eksekutif Nasional Wahanda Lingkungan Hidup Nasional atau WALHI, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut membahas tata kelola sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Jalan Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendatangi kantor Eksekutif Nasional Wahanda Lingkungan Hidup Nasional atau WALHI di Mampang, Jakarta Selatan. Ganjar yang tiba pada kabus malam disambut oleh anggota WALHI. Dalam pertemuan tertutup tersebut membahas dua poin masalah lingkungan hidup. Di antaranya tata kelola sumber daya alam dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan kekembunan yang tidak terkontrol. Mereka perubahan iklim besar terjadi, dunia makin tidak baik-baik saja. Ya sumber daya alamnya, iklimnya mengaruh ke banyak akses dari masyarakat yang makin hari makin memburuk. Maka rasa-rasanya ada banyak hal yang mesti kita review. Tadi saya sampaikan, satu ada kasus yang sudah terjadi katakan pertambangan, lalu perkebunan yang kemudian menjadi tidak terasa adil karena masyarakat yang ada di sekitarnya tidak bisa mengakses. Ada dua persoalan utama, ada dua topik utama yang kita bicarakan. Yang pertama, Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam. Tetapi rakyat menerima deritanya selama ini. Artinya ada tata kelola sumber daya alam, baik pemilik, akses, dan pengelolaan di Indonesia ini masih salah. Ganjar juga menegaskan akan mengundang Walki untuk mengatur kebijakan dalam memberi izin pembangunan pertambangan dan perkebunan. Demi menekan jumlah kerusakan lingkungan di Indonesia yang saat ini dinyalai semakin memburuk. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dimas Sunar, di AIMIS, melaporkan.